Guys, hari ini gue semangat banget karena gue akan ketemu dengan salah satu presenter yang sangat gue respect, yang sangat gue hormatin. Beliau ini pernah dijulukin sebagai Raja Kuis dan ya kalian pasti udah tebak lah kira-kira siapa yang gue ngomongin ya. Tapi yang pastinya yang bikin gue lebih respect lagi adalah hari ini gue pengen belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah dia lewatin. Salah satunya yang mungkin semua orang dan satu Indonesia tau adalah dipecatnya dia menjadi dirut TVRI. So gue pengen tau apa yang ada di kepala dia dan siapa tau aja pembicaraan gue hari ini bisa menguatkan kalian. Khususnya bagi kalian yang saat ini mungkin lagi melewati saat-saat susah. Oke kalau gitu langsung aja kita berkunjung ke rumahnya Helmy Yahya. Hai ini Daniel, tetangga kamu. Yo, Mas Helmy, apa kabar? Yes, datang juga akhirnya. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau lonceng-nya. Thanks guys. Mas Helmy, thank you so much today. Oh iya, it's okay, it's okay. Mas Helmy ada dua ya, disini juga ada ya. Oh ini apa, lukisan paling murah nih. Iya, kolektor lukisan. Tapi ini kayak, kayaknya tau nih, like ini lo ngapain ada orang di balik pintu. Dulu gini, dulu gini, dulu waktu jadi di Ruteferi. Kan karyawan saya tuh kan berasal dari 30 provinsi. Mereka kalau ke Jakarta tuh pengen banget ketemu saya. Sementara saya kan sering dipanggil, menteri dipanggil apa gitu. Yaudah, kalau gak bisa ketemu saya, mereka putuh sama ini. Tapi yang lucu, ditaruh di lobby, orang kadang-kadang dipikirin emang gue yang nungguin. Kerja aja, ada-ada. Wow, ini Mbak Febri lagi disini? Oh lagi kerja, jadi Mbak Febri tuh masih kerja. Disuruh berhenti juga gak mau. Memang biasanya orangnya sibuk banget. Dia kan direktur penjualan satu, apa, perusahaan asuransi. Oh, right, right, right. Serius banget. Iya, tapi anyway, emang yang seperti tadi gue bilang juga gitu ya. Kalau misalnya Mas Helmi ini emang kolektor lukisan. Dan kayaknya beliau ini tau banget men soal lukisan-lukisan gitu. Ini kayak, boleh ceritain gak soal yang lukisan yang ada disini nih? Ini gue penasaran. Ya, lukisan itu sekarang harganya absurd. Dan ini lah, ada yang miliaran, ada yang belasan miliar. Ada 20 miliar, 30 miliar. Ini berapa ratus miliar? Ini gak mahal, gak mahal. Ini sih murah banget. Dibawah, dibawah 100 lah. Tapi gue suka banget. Tapi lukisan tuh murah banget. Ini Amrus Natalsyah, pelukis dari Medan. Oke. Khas banget. Jadi dari kayu, ini satu hamparan nih. Dia pahat, abis itu baru dicat. Wow. Ya, jadi ini salah satu yang saya suka. Ya, kita menghargain orang, karya orang lah. Iya, iya. Ini seneng loh saya. Ini rumahnya Mas Helmi ini. Konsepnya apa? Ini kayaknya agak-agak jaman-jaman. Nari Antoinette. Klasik. Yes. Barok-barok klasik gitu kan. Klasik-klasik, kan gak klasik-klasik amat lah. Karena dulu saya rumah, saya sempat mediterranean, sempat minimalis. Tapi bosan gitu. Right. Ya, gak bosanan lah. Ya, jadi kita yang gini-gini lah ya. Gak terlalu heavy juga lah. Ada modern-modernnya juga. Ini yang nemuin, yang nentuin Mbak Febri semua. Jadi saya disini cuma numpang doang. Oh Mbak Febri justru yang sebenernya suka sama. Oh iya, yang banyak. Yang she's deciding gitu. Oke. Naruh apa gitu. Ya studio saya yang Daniel pernah kesana. Ya. Itu yang naruh-naruh ini. Sekalanya dia semua tuh. Dia yang dekor gitu ya. Dia yang dekor gitu. Dia lucu tuh ada sembilan, apa quote-quote dari Bill Gates, dari Mandela gitu. Ada dari saya dulu hadiah waktu saya ulang tahun. She put in the middle, in the center. Wow. Gitu kiri kanannya perempuan, di bawahnya Bill Gates. Dan dia bilang, wah gila gitu. Dan dibahas sama orang gitu. Ayo dulu dulu. Siap, siap, siap. Hey guys, jadi untuk hari ini gue mendapatkan sebuah kebanggaan untuk bertamu di tetangga gue. Yang literally tinggalnya cuma 7 menit dari rumah gue. Dia kalau misalnya kalian tau pun juga dia sempat di mendapatkan julukan Raja Kuis. Dan menjadi salah satu seseorang yang sangat hebat lah. Gue personally kalau misalnya gue mendapatkan kesempatan napak tilas seperti karir beliau itu gue pengen banget gitu. Itu sangat pengen untuk gue untuk berada di sini. Napak tilas, jangan kebayang gue sekarang. Wah saya berliku up and down. Tapi. Tapi intinya disininya, nyampe sininya itu loh. Oh iya, iya. Itu sangat mudah. Jadi direktur utama pun juga itu menurut gue. It's amazing gitu. Pencapaian. Pencapaian banget. So anyway kita di sini pengen ngobrol banget mas Helmy. Untuk lebih dalam lagi. Untuk kita pengen ngobrol. Let's track back when you were like. Apa. Sebenarnya kalau misalnya yang namanya Helmy Yahya. Itu udah gak pernah bisa dipisahin sama Tantowi Yahya sih. Iya, iya. Itu menurut gue sih. Itu musuh gue tuh. Saingan gue. Dari umur lima tahun pas lahir gitu. Iya, iya udah berantem gitu. But, you know. What is kayak persaingan kalian tuh seperti apa sih? Kayak lu ngerasa karena mas Tantowi ini kan lebih tua gitu. Lu ngerasa lu ada selalu dibayang-bayangannya dia atau gak sih? Definitly overshadow. Literally. Wow. Iya. Sampai saya merasa itu. Bapak saya itu lebih sayang ke dia daripada ke saya. Iya, iya, iya. Karena kami tuh lima bersaudara. Right. Bapak saya kulitnya hitam tuh. Ibu saya putih banget. Okay. Like Chinese gitu. Right. Jadi anaknya lucu. Jadi kakak saya nomor satu sama saya paling kecil itu hitam. Iya. Yang tengah ini putih semua tuh. Putih semua. Dari situ aja gue bilang ini kayaknya ada sesuatu nih. Saya merasa bapak saya tidak sesayang ke Tantowi. Tantowi dipuji-puji. Right. Suaranya lebih bagus. Gue kalau nyanyi aja dulu kena marah gitu. Dulu saya pernah baca bukunya Profesor Mohd Nyany. Okay. Wah, dia oh gue suka banget. Dia bilang sama tuh dia. Saya mungkin bukan anak yang paling keren di keluarga ini. Tetapi saya akan tunjukkan bahwa saya akan menjadi yang terbaik. Saya pikir saya ngejalanin itu loh. Hidup saya itu dari kecil penuh dengan, penuh dengan apa ya. Persaingan. Yang gue harus lewati itu Tantowi itu. Tantowi aja. Penuh dengan persaingan tapi cuma satu. Ceweknya lebih banyak gitu. Gue ditolak-tolak. Terus dia waktu kuliah dia di NHI. Sekolah NHI-nya enak banget tuh kan. Jurusan dia kan perhotelan. Peran office. Iya. Gue di stun gitu. Ngitung. Wah, berdarah-darah gitu. Dia kerja di hotel. Saya kerjanya di kementerian keuangan. Pengawai negeri gajinya kecil. Tapi itu. The value of my brotherhood dengan Tantowi itu dasyat. Sampai gitu nih. Yang dia pernah waktu saya nyalon jadi wakil gubernur 2008. Dia mempromosikan lawan saya. One on one loh ini. Sebenernya gila ini. Tapi saya tidak protes. Yang protes itu justru keluarga besar. Pendukung kita. Ada berapa tokoh semangat. Itu gila ya. Tentu hiaya adiknya mau jadi wakil begitu. Dia malah ngebelain musuhnya. Dia malah ngebelain musuhnya. Iya. Gitu. Kalau dia cuma berbeda partai. Nggak mendukung saya dan so-keh. Dia mempromosikan musuhnya. Dipakai betul sama musuhnya. Untuk tuh. Kakaknya aja nggak dukung adiknya. Gimana lu mau pilih adiknya. Iya, iya, iya. Pastilah ada umuhan kayak gitu. Oh iya pasti, pasti. Iya, iya. Dan sampai hari ini nggak lu ngerasa masih saingan seperti itu nggak? Atau kayaknya udah kayak agak-agak you know. Oh kalau sekarang the value of our brother, gila. Dia support tuh luar biasa ya. Termasuk saya waktu diturunkan jadi Dirut Teferi. Dan dia kelihat marah tuh. Dia marah. Dia tahu bahwa adiknya sangat berprestasi gitu. Dia apa. Nggak menyangka saya bisa membawa Teferi semaju itu. Begitu saya diturunkan dengan cara seperti itu, dia marah. Saya santai-santai aja tuh. Dia lobby kemana-mana dia itu gitu. Dan dia, saya ngeliat dia di satu medsos dia ini. Dia marah-marah disini. Dia marah-marah. Waktu saya berhasil jadi Youtuber, dia bilang Helmy Yahya itu orang salah. Kalau mengatakan Helmy Yahya dikeluarkan di Teferi akan jatuh. Karena Helmy Yahya itu udah sebuah lembaga. Jadi dia ditaruh dimanapun, dia bisa akan menjadi dirinya sendiri. Ya, alhamdulillah banget. Dan Mas Helmy, misalnya gini deh. Masih ada gak sih perasaan sampai sekarang misalnya kayak Mas Tante Wiyahya itu jadi duta besar Indonesia di New Zealand gitu kan. Gue masih harus ngalahin si duta besar itu gitu. Dari segi prestasinya gitu misalnya. Saya bangga betul dia dianggap, banyak orang mengatakan ya. Dia adalah salah satu duta besar yang terbaik. Yang berhasil menjalankan tugasnya dan I'm very proud gitu. Gak, gak, gak ada lagi. Karena saya pun, saya itu bukan itu loh Daniel. Kalau dulu ya, saya meledak-ledak tuh. Meledak-ledak. Saya dulu pokoknya karena hidup saya waktu kecil susah banget. Bapak saya cuman pedagang kaki lima. Hidup saya banyak dihina. Gak ada cewek yang mau dengan saya gitu. Dan yang saya punya itu cuman, ya mau nonton gak punya duit. Mau ngapain juga gak punya duit. Ya gak punya motor juga untuk jalan. Jadi saya cuman belajar, belajar, belajar. Dan saya rewardnya ya, saya selalu menjadi yang terbaik. SD saya juara umum. SMP juara umum dua. SMA juara umum. Saya diterima di IPB tanpa tes. Saya tinggalin saya masuk stun. Di stun saya, alhamdulillah juga lulus terbaik. Wah, penuh dengan. Wih, pokoknya gue harus terbaik. Di buku saya tuh saya tulis. I have to be best. I have to be the best. I have to be the best. Wah, saya dulu very competitive. Karena untuk pembuktian ya. Ya mungkin ada semangat yang buktikan. Ya, untuk pembuktian banget. Kalau misalnya gue bisa lebih hebat daripada kakak-kakak gue. Mungkin itu kayak. Bukan itu aja. Kepada siapapun. Dulu tuh saya tuh kayaknya marah sama semua orang. Gitu. Karena saya banyak dihina ya. Banyak tidak dihitung lah. Gitu. Karena banyak orang yang melihat kan siapa bapak kita nih. Oke. Ya, siapa bapak kita gitu. Jadi. Penjual kaki lima. Bukan hanya ke tanto gitu. Jadi saya pengen membuktikan itu. Sampai saya di Amerika, saya masih ada semangat itu. Sampai akhirnya. Saya pulang dari Amerika. Tahun 92. Dan saya lulus 10 bulan. S2 10 bulan Daniel. Itu bisnis school. 10 bulan. Saya pulang gitu. Saya lihat. Dan tanto. Walaupun dia tidak mengatakan itu. Saya shock gitu. Saya bilang ya Allah. Saya tahu bahwa saya berjuang jauh lebih keras. Ya. Ya daripada kakak saya. Ya. Kenapa hidupnya lebih gembira. Ya. Ya dia punya sedan. Saya punya espas. Eksekutif pas-pasan itu. Rumah dia di Bintarul. Saya di BTN. Di Bekasi gitu. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Ya. Jadi saya dari situ menyadarkan saya. Bahwa untuk sukses itu. Bahwa. Pintar aja secara akademik. Tidak cukup. Ya. Itu yang menjadi konten saya di LBI Bicara. Saya kata. He. Banyak orang yang pintar secara akademik. Tidak sukses. Ya. Karena itu adalah cerita tentang saya. Wih. Saya punya penerbangan. Oke lah gitu ya. Ya. Di Amerika pun saya lulus 10 bulan. IP nya 3,67 gitu. Dan disitu saya bukan belajar aja Daniel. Saya jadi nulis. Nulis konser musik untuk high. Nulis NBA. Untuk bola. Nulis televisi. Untuk dapet duit juga. Untuk dapet duit. Karena kan saya dapet stipend nya. Dapet LORC nya kecil banget. Saya live di Miami. Ya. Dan saya dapet gak sampe 700 dolar. Harus bayar apartemen. Saya bawa anak. Bawa istri ya. Wah gak cukup. Oh tapi rezeki saya banyak banget. Saya jadi kot reporter. Kamu tahu kot reporter? Apa itu? Kan disana di Miami. Di Florida kan banyak. Apa ya. Pelaut-pelaut Indonesia. Yang kerja di cruise. Oke. Miami kan pusatnya cruise. Ya. Mereka tidak bisa bahasa Inggris. Mereka kalau ada persoalan hukum. Saya yang di kontak untuk jadi penerjemah. Kot reporter. Satu jam 100 dolar. Wah itu sih. Saya beratul. Tolong dong. Kalau bisa banyakin kasusnya. Doa yang salah. Orang Indonesia. Lu datang ke sini. Lu please bikin ulang. Doa yang salah. Tapi mereka juga nyari duit. Oke. Oh disana tuh jadi permainan. Kadang-kadang mereka cuman kehajar four clip. Wah mereka clipnya gila-gila. Dan mereka ini. Hebat loh. Disana gak pernah ada kala ya. Kala itu masih dapat. Tuntuk kan. Oke. Mereka bagi dua. Saya dibayar 100 dolar satu jam. Gila loh. Lumayan. Wah saya nonton konser. Saya pernah wancarain Metallica. Saya pernah wancarain berapa bintang-bintang gitu. Wah. Hidup saya so colorful. Ya so colorful. Tapi ya gitu. Begitu. Wah. Sombong dong kita. Ya ya ya. Jangan pernah jadi orang sombong. Pulang dari Amerika. Saya liat kakak saya. Kenapa dia lebih getop ya. Lebih keren. Rumahnya di Bintaru. Gue disitu ya kan. Mobil kita berbeda. Dan itu yang menyadarkan saya ternyata. Pintar aja tuh gak cukup. Dan gak ada gunanya jadi orang sombong. Begitu kita jadi sombong. Kita tidak akan pernah disenangin orang. Begitu tidak ada orang yang menyenangin kita. Bagaimana mereka berani untuk membantu. Ya. Ya. Karena hidup saya penuh dengan keberkaan. Sekarang orang yang nolong saya banyak banget. Saya ditawarin saham. Saya ditawarin jadi CEO. Saya ditawarin jadi komisaris. Jadi advisor gitu. Job saya penuh hampir tiap hari webinar gitu. Wow. Ya. Jadi menurut saya. Ya itulah ilmunya hidup. Ilmu hidup tuh kan networking. Betul. You have to make a lot of friends gitu. I learned a lot. Jadi saya dari Tantowi itu. He is my benchmark. He is my guru. Ya. Waktu saya jadi presenter. Saya belajar dari dia. Ya. Ya kan. Ugi tuh ya. Jadi presenter quiz. Begitu gue meledak. Siapa barang ini tahun 2000. Tiba-tiba saya banyak undangan jadi. Chinese wedding MC. Ya. Wah gue lagi barang caranya tuh. Lu ikut gue aja. Gue ikut omong gitu. Saya bisa gitu. Dan saya itu apa ya. Peniru yang. 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 Observatif. Lumayan observatif. Itu kalimatnya nyusun gitu. Dia bilang lu kan bisa nyanyi. Wah kalau wedding Chinese. Lu opening dengan nyanyi itu keren. Kan supaya gak nervos. Kita kan kalau jadi MC itu paling sulit kan. The first three minutes. The first three minutes. Wah begitu. Ceng ceng. Gue lagu. Where do I begin. Oh itu orang liat gue dimana. Wah dan gue salaman. Dan my nervosness is. Hilang gitu. Hilang gitu. Hai hai gitu. Wow. Gue lakukan banyak dari dia. Jadi. Dia majar saya bagaimana cara berpakaian. Bagaimana cara pake jazz. Oke. Kalau termasuk. Oh detail. Lu jangan pernah tuh. Mentang-mentang. Lu punya apa. Pulpen mahal. Monblong gitu. Di tongol. Ini jazz. Tidak. Lu tidak bisa melakukannya. Kita. Wah dia banyak. Cara bagaimana masang button. Wow. Sedetail itu ya. Detail. Dia kadang tegur. Dia pernah ya nilai. Dia pernah ya. Begitu saya nge top. Dia tuh sampai. Kita pernah pulang ke Palembang. Dulu kalau pulang ke Palembang. Yang ditegur orang kan dia dulu tuh. Pasti ya. Kwon Subi dia belum naik tuh. Siapa berani gue naik duluan. Oke. Tiba-tiba begitu. Siapa berani gue meledak. Turun ke Palembang. Orang negur gue dulu. Iya. Dia tendang pantat gue. Kurang aja lu lebih nge top dari gue. Tapi dia gak pernah ngerasa insecure ya. Tantau Iyahya. Oh iya ternyata dia pernah ngaku dia insecure. Pernah. Pernah. Sama lu maksudnya kayak. Oh iya iya. Kayaknya nih Helmiahya bisa lebih nge top dari gue nih. Bukan itu aja. Ternyata pada saat. Pada saat kita sekolah pun. Dia feel very insecure. Oh. Ya karena nilai saya kan selalu baik. Lebih bagus ya. Dan saya tuh kan setahun di bawah dia. Ya betul. SD kita satu SD. SMP kita satu SMP. Oh. Wah. Kebayang loh dia bilang. Dia pernah ngaku tuh. Di depan media. Itu gue kalau gak naik kelas. Sekelas gue sama Helmiahya yang gue bully tuh. Jadi. Dia jadi pinter. Jadi belajar. Gara-gara dia gak pake satu kelas. Iya. Gak pake satu kelas. Jadi satu hari lucu nih. Jadi SMP saya. Memilih untuk tim cepat-cepat. Saya kelas 2. Dia kelas 3. Dites loh. Termasuk dia. Gue lulus dia enggak. Wah dibully dong sama kakak gue nomor 2. Namanya Almar Mejalimin. Gimana tok. Kau kalah dengan adekmu. Ah. Saya itu kan punya HP itu. Dia pukul suansis. Kok pake HP itu. Dia marah banget. Oh jadi lucu. Jadi lucu. Jadi tapi itulah yang. Membuat hubungan saya dengan Tantowi. Dengan lebih dari kasih. Hei semai guru. Saya learn a lot from him. In anything. Wah saya pernah ya. Begitu saya lagi meledak-meledaknya. Quiz siapa berani. Kan saya diundang kemana-mana. Saya pernah ikut quiz. Satu acara saya nyanyi lagu dangdut. Dia telepon saya. Hey. Mi. Aku tau kau. Suara kau bagus dan nyanyi dangdut bagus. Never do that. Oh. Never do that. Because your brand is not that. Oh wow. Kau bukan penyanyi. Ya. Apalagi penyanyi dangdut. Ini bukan masalah dangdutnya nih. Ya ya ya. Your brand lain tuh. Personal branding. Personal branding. Dia mengajarkan saya tentang personal branding. Ya ya. Lu itu sesuatu yang MC yang apa ya. Kelas lah. Kelas lah gitu. Jadi harus. Ya jangan sembarangan gitu. Kau tampil joget-joget lagi depan orang. Dan dia menurut. Aku pelajar. Wow. Wah berkali-kali. Saya salah berpakaian. Saya saltum. Dia kritik saya. Kadang-kadang saya tuh gak suka gitu. Di kritik. Tapi saya tau bahwa. Dia menurut saya. Dia menurut saya. Ya ya. Dia menurut saya. Sekarang aja dia muji terus gitu. Muji terus. Hebat adik gue. Gue ngerasa gitu ya. Kayak. Maaf. Jadi bokap dulu pedagang kaki lima. Jual kacamata. Jual kacamata. Kacamata bekas lagi. Oh my god. Dan anak-anaknya itu. Yang saya tau gitu ya. Mas Tantowi sama Mas Helmi sendiri. Itu bener-bener jadi banget gitu. Dan gue menurut. Value apa sih yang dikasih oleh bokapnya Mas Helmi ke Mas Tantowi juga gitu. Bapak saya tuh adalah seorang ustad ya. Oke. Dia seorang guru ngaji. Suaranya bagus banget. Jadi saya tuh kalau sholat ya. Dia dulu selalu jadi imam ya. Wah suaranya bagus banget. Gue menerima dia so much. Itu yang terbaik yang saya kehilangan. Itu kalau subuh itu kita gak bangun ditendang-tendangin. Dan dia didiknya keras banget. Bahkan kepala kita hampir dia adu dipukul itu waktu kecil ya ya. You may say. Itu kalau orang sekarang cara didik anak yang kayak apa ya. Mukul itu biasa. Wow. Ya tapi. Eh. Hei. Hasilnya gue sama Tanto. Ya. Gitu. Hasilnya gue Tanto. Dia didik kita. Pokoknya pendidikan agama itu luar biasa. Ya. Mengamal ibadah. Terus. Jangan nyolong. Wah itu mah gila itu. Jadi menurut saya bapak saya mengajar. Lucu. Anaknya nomor 1, 2, dan 3 semuanya sekolah agama. Ya. Oke. Dan dia begitu saya dan Tanto SLTA. Dia melakukan switching. Enggak. Mungkin SMP aja dia udah melakukan switching. Apa itu switching? Switching. Enggak terlalu pendidikan agama. Harus masuk ke ilmu umum. Tapi kita belajar ngaji dari beliau. Karena lucu. Dia pernah ke Singapur. Dia dulu kan ikut orang tuh. Beli mobil bekas. Nanti dibawa. Mobil perfect. Mobil Fiat. Kan di Singapur tuh kalau salah 5 tahun kan harus dibuang tuh. Ya betul. Dibeli tuh. Atau bosnya dia. Di Indonesia dicet-cet. Di renovasi. Di servis dijual. Ya. Kalau gak salah dia pernah cerita. Begitu dia pulang dari situ. Wih. Kamu berdua harus paca bahasa Inggris. Di bahasa Palembang. Kamu berdua harus bahasa Inggris. Kok gak tau? Pak. Bukannya kita ini. Belajarnya apa. Bahasa Arab. Itu boleh. Penting. Tetapi harus bisa bahasa Inggris. Dia paksalah itu saya dengan Tanto kursus bahasa Inggris. Itu yang saya ceritakan dimana-mana. Tiap hari saya jalan untuk ke kursus itu. 8 kilo pergi. 8 kilo pulang. Wih itu saya kelas 1 SMP. Umur saya 13 tahun. Tiga kali seminggu. Marah kita. Marah kita. Tapi dia tau banget. Kita tau banget akhirnya. Kemampuan Tantowi bahasa Inggris. Dan saya bahasa Inggris lah yang membuat kita. Seperti ini. Saya bisa ke Amerika. Dia bisa jadi dubes. Jadi lucu. Jadi ceritanya waktu di Singapura itu. Kalau gak salah kenapa dia berubah. Temennya kecoketan. Iya. Gak ada yang bisa teriak gitu. Gak ngerti teriak bahasa Inggrisnya gitu. Tolong. Tolong. Gak ada yang mau tolongin juga gitu. Iya, iya, iya. Dia bilang ke anak aku harus bisa bahasa Inggris. Dan. Itu simple. Bokap sendiri. Apa ya. Jadi kayak. Bokap ini ya. Dari pedagang kaki lima. Itu bisa mempunyai visi. Begitu luar biasa. Dia sangat visi. Apa yang memotivasi dia itu. Bisa sampai seperti itu. Itu yang saya bersyukur betul. Saya punya ayah. Yang saya pikir dia mungkin tamat SMA saja. Ibu saya malah gak jelas ya. Tamatnya mungkin SD atau SMP saja. Tapi dia demikian visi. Dia mau anaknya sekolah. Harus ke Jawa. Harus ke Jawa. Dia udah plan tuh. Sampai dia gadein ya rumah kami itu. Rumah kayu. Di dalam gang. Dia gadein ke bank. Yang sampai dia meninggal Daniel. Itu rumah gak tertembus. Hampir di sitabang. Iya. Tantolah yang menyelamatkan ya. Akhirnya. We buy back. Iya, iya. Jadi. Wow gila dia abis-abisan loh. Abis-abisan. Saya daftar di stun. Dia anterin sendiri tuh. Saya tes di dulu namanya Gelora Senayan. Saudara saya yang waktu saya pernah cerita tuh. Yang di konten saya. Saya dulu tinggal di Mangga 2 Kober. Iya, iya. Rumah cuma ukuran 3x3. Toilet pun harus keluar. Sopir truk gitu. Saya diantarin tes itu pake truk. Iya, iya. Pake truk gitu. Jadi menurut saya wah luar biasa. Cilap. Jadi. Dan bapak saya gak pernah muji nih. Saya juara umum mau naik kelas. Mau ranking satu. Gak pernah muji. Gak pernah muji. Gak pernah muji. Ternyata itu juga cara dia mendidik. Oke. Saya tuh jadinya marah. Ini orang harus apa lagi sih saya lakukan. Saya ketua OSIS. Saya juara baca puisi. Saya juara speech contest. Saya juara nulis puisi. Iya. Saya tuh meninggalkan SMA tuh mungkin ratusan pianggam kali juara. Iya. Juara gerak jalan gitu. Gak pernah dipuji. Gak pernah muji langsung gak pernah. Ya ternyata gue pernah ngintip sama orang lain dia muji anak saya. Gini-gini. Juara cepat teman gak terkasakan. Jadi ternyata caranya dia mendidik tuh memang gak pernah muji. Oke. Gak pernah muji. Itu nurun gak sih ke Mas Helmi sendiri sama anak-anak? Enggak. Sama anak-anak gak sekeras itu gak? Saya kadang-kadang merasa bahwa. Saya tidak sehebat bapak saya dalam mendidik anak ya. Susah lah kita sekarang. Susah-susah sekarang. Saya gak bisa sekeras bapak saya ya. Tidak bisa sehebatnya memotivasi anak. Eh bapak saya juga gak motivasi loh. Iya. Gak pernah juga tuh. Kayak saya kemarin anak saya besok. Apalagi Azura yang kecil. Dia besok ulangan kita yang mules gitu. Kamu kok gak pelajar? Gitu yang mules. Bikin PR. Kadang dia gak bikin PR. Dia cuek. Mereka saya nomor 4 itu. Waduh malah sih luar biasa. Saya tahu dia pinter gitu. Makanya kemarin waktu naikan kelas kemarin. Saya ngambil rapotnya. Kaget. Ranking 1. Seumur hidup Azura anak saya itu baru ranking 1. Dia kaget. Saya lebih kaget. Nah tuh. Nah kamu kan bisa ranking 1. Dulu saya dengan tante tuh self-multibetin. Gak pernah dicek udah bikin PR apa enggak. Udah belajar besok ujian. Tapi self-motivated. Saya dengan tante itu ternyata termotivasi sendiri. Kalau gue mau gak mau melarat kayak bapak gue. Gue harus sekolah. Itu aja. Oh itu motivasinya. Itu aja. Maksudnya the fact that sampai Mas Helmy sendiri bisa sampai ke Amerika. Dan maksudnya. Tadi yang ada satu kata sih yang Mas Helmy tadi sempat bilang gitu. Mas Helmy bilang kalau misalnya. You know gue udah bekerja keras. Gue udah mati-matian. Tapi kenapa tetap aja keliatannya hidup. Dia lebih enak. Tentu ya. Dan itu menurut saya banyak loh yang dirasain orang-orang saat ini gitu. Gue yakin banget nih kayak yang lagi nonton pun juga gue yakin. Dari mereka, mereka mungkin bisa relate nih. Gue ini adalah orang yang bangun paling pagi. Datang paling pagi kantor. Habis itu selesai paling malam segala kayak gitu. Dan kayaknya udah bertahun-tahun seperti itu dan gak ada reward. Nah dari Mas Helmy sendiri apa sih yang sampai akhirnya Mas Helmy bisa. No you know what. It maybe, mungkin it's not about that. Mungkin it's you know. Gue justru hidup bahagia bukan karena performance gue. Atau I don't know like what. Apa tuh yang membuat pandangannya bisa berubah gitu. Ya gitu saya belajar dari Tanto. Dan satu kalimat Tanto yang reflect me lot. Waktu dia meninggalkan. Dia meninggalkan saya ke Jawa kan setahun lebih cepat dari saya. Ya tahun 80 dia udah ke Jogja. Saya 81 baru menyusul ke Bogor sebelum saya pindah ke Stan. Dia tau banget tuh. Saya kalau cerita dengan temen-temen. Ya gimana ceritanya semua berhasil. Ketua OSIS, ketua ICO OSIS ya kan. Juara ini, juara itu. Juara kelas, juara umum. Saya malah pelajar-pelajar Daniel. Saya mewakili Sumatera Selatan untuk berkompetisi di nasional gitu. Dan orang Palembang ini yang pendidikannya tidak setinggi sekolah di Jawa. Saya top 5 tuh. Satu cuma pesan Tanto, dia ngeri banget. Saya uncontrollable gitu. Wah chasing the dream, selalu mau jadi yang terbaik-terbaik. Melupakan persahabatan, melupakan apa hidup normal gitu. Melupakan semuanya. Dia bilang, Dan itu gue tulis. Dan saya pakai sama sekarang. Jadi kalau lu juara tuh. Lu raja tuh. Gak perlu. Weh gue nih raja. Enggak. Ya. Dan saya ngalami sini kan. Dalam seminar saya yang jadi konten yang paling banyak ditonton orang. Tiga kesalahan orang pintar. Orang pintar tuh sombong. Ya begitu lu sombong. Orang sombong yang lain aja gak suka dengan lu gitu. Tapi sama-sama sombong. Ya. Jadilah karakter yang humble. Makanya gue ketemu Daniel. Ketemu Jut Aslim. Ketemu orang-orang sukses. Saya gak pernah ngeliat orang sukses itu sombong. Saya gak pernah ngeliat orang kaya itu sombong. Kita kan sebagai MC. Saya barangkali udah jadi MC hampir. Dapat job dari seluruh. Hampir seluruh orang kaya di Indonesia lah ya. Ya. Baik saya sebagai pelelang lukisan. Saya gak pernah ketemu orang-orang kaya banget itu yang sombong. Ya. Yang kalau makan tuh kita yang dibubuhin. Iya. Bener. Wah gila. Bener. Nyembah saya. Jadi gak ada gunanya sombong. Abis itu saya buang tuh. Sampai akhirnya saya bertahun-tahun gak pernah mau berkompetisi Daniel. Saya gak pernah mau berkompetisi. Ikut apa gitu gak mau. Udah males lah gue. Ya saya lomba baca puisi. Terakhir di yang saya ikut. Saya dulu pembaca puisi juga. Saya pernah jadi juara baca puisi nasional. Mewakil instan. Abis itu Daniel. Saya kadang-kadang udah daftar. Dan saya udah gak punya lagi. Saya gak mau lagi. Karena saya pikir gak ada gunanya tuh. Walaupun akhirnya saya dalam bekerja. Saya mencapai sesuatu lah ya. Saya memecahkan rekor muri terbanyak. Lebih dari 30. Saya salah satu barangkali pemegang Panasonic World terbanyak. Mungkin hampir 24. Ya baik sebagai kreator maupun sebagai presenter gitu. Dan acara-acara yang saya buat. Saya pernah Panasonic World naik lima kali kok. Iya. Saya pernah nge-coach Joshua. Jadi gitu tuh. Jadi ya. Tapi bukan dari bagian. Itu saya pikir konsekuensi. Yang sampai akhirnya saya juga dibilangin Raja Kuis. Kan saya juga tidak pernah nge-plan diri sentuh Raja Kuis. Ya. Ya. People say that. You don't self-brand yourself Raja Kuis. Itu aneh banget gitu. Tapi akhirnya. Ya. Kalau misalnya udah mikirin Kuis. Ya Helmi Yahya. Raja Kuis Helmi Yahya. Senat Tantowi gitu. Senat Tantowi. Tantowi juga Kuis juga. Kuis juga banyak. Ya ya banyak juga. Dan itu teranggap ya untuk bikin Kuis ya. Maksudnya untuk nge-host Kuis ya. Saya pernah nyobain juga sama Deddy Kobusier gitu. Tetap aja gak nge-rating gitu. Kayak. Kalau diri lu adalah seorang Raja. Tapi biarkan orang lain yang mengakui kalau lu adalah Raja. Sehingga akhirnya mendapatkan si title Raja Kuis tersebut gitu. Saya malah juga dijulukin Raja Realiti Show gitu. Ya. Tapi saya pikir itu adalah konsekuensi. Tanpa kita harus nge-claim-nge-claim. Eh gue Raja Kuis loh. Sekarang gue Raja Kuis juga kalah dengan Pak Jokowi. Cuman nyediain lima sepeda. Sebutkan lima jenis ikan. Itu. Jirama. 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 By the way, how did you get in ke akhirnya ke entertainment gitu. Dan akhirnya menjadi Raja Kuis itu gitu. My passion is there. Katanya kan sebelumnya kan Mas Helmy itu sebenarnya selalu pengennya di belakang panggung terus gitu. Iya, iya, iya. My passion is there. My passion is there ternyata gitu. Itu maksudnya kayak. Karena dulu saya kan SMP saya pernah juara dua cepat-cepat ya. Oke. Seprovinsi terus SMA saya undefeated. Tiga tahun bertur-tur. Sebagai peserta ya. Nah waktu itu ada guru gue bohongnya gue Niel. Dia bilang, nih kalau kau juara lagi kita bawa ke nasional. Karena nasional itu gak ada kompetisi cepat teman nasional. Gitu. Jadi. Wah saya berharap banget tuh. Karena untuk pertama kali saya bisa ke Jakarta kan. Oh wow. Karena bapak saya kan gak pernah bisa biayain saya gitu. Jadi saya akhirnya wah kepengen banget. Saya ngeliat waktu itu bercap pacu dalam melodi. Gue nonton. Gue pikir gue bisa. Saya tuh bukan mau jadi pembawa acara kuis. Saya mau menjadi seorang yang membuat kuis. Oke. That's my dream gitu. Saya liatin itu. Oh terus. Ternyata my brother dapat kesempatan dari Ani Sumadi. Ratu kuis itu. Bawain acara gitar maja. So close gitu. Tapi bukan tanto yang menarik saya ke Ani Sumadi. Justru waktu itu saya pernah kerja di Irang Maulana. Saya menjadi manajernya. Irang Maulana itu adalah home bandnya berpacu dalam melodi. Itu yang membuat saya berapa kali ke studio. Saya gak tau Ibu Ani Sumadi ngeliat saya itu apa gitu. Dan tiba-tiba dia bilang. Mi kau jadi bantu aku ya. Kau bikin soal. Jadi tugas saya pertama itu membuat soal untuk gitar maja itu. Oke. Saya bilang kayak ditawarin. Gimana ya nilai. That's our dream. Abis itu ya saya 10 tahun di Ani Sumadi. Kemudian sempat kuliah di Amerika. Ya belajar kuis habis-habisan. Karena kan saya alumnistan. Alumnistan tuh. Dan saya S2 saya kan accounting. Udah atam tuh ilmu kita. Jadi ilmunya ngulang. Apalagi saya kan sebelum berangkat udah jadi asisten dosen. Udah jadi dosen. Jadi pelajaran itu udah bolak-balik tuh. Ya. Jadi saya punya waktu banyak untuk belajar. Belajar basket. Belajar kuis gitu. Jadi begitu pulang waktu Chris Bond. Saya keluar dari Ani Sumadi dan I make my own. Jadi bikin Joshua Enterprise itu. Dan tugas saya pertama adalah membuat kuis. Kuis Joshua. Disitu saya take off. Dari kuis Joshua abis itu ke Siapa Berani tuh berapa lama? Mungkin sekitar kuis Joshua 98 Siapa Berani sekitar tahun 2000. Oke. Tapi Mas Helmi sendiri udah berkecimpung di dunia kuis. Sebenernya udah 10 tahun berarti ya. 10 tahun sebelumnya iya. Untuk kayak nulis-nulis ini. Tahun ini sebenernya 30 tahun saya berkiprah dalam dunia televisi. Dunia televisi gitu. Wow. Yang saya suka kayak gitu sih. Kayak to be honest ya. Ada juga yang bilang sama saya gitu. Kayak wah Niel. Lu ini kayaknya cocok banget deh. Untuk jadi di entertainment gitu. Tapi dikasih taunya ketika saya SMA. Dan saya ngerasa. Eh apaan sih kayak gitu kan. Belum ada gitu Chinese di dunia entertainment saat itu gitu. Jadi kayak gak mungkin banget. Sekarang Chinese semua nih. Ada Banyak-banyak. Banyak-banyak-banyak. Gak semua tapi banyak. Nah maksudnya kayak Mas Helmi sendiri. Kayaknya orang udah ngeliat potensi Mas Helmi. Di dunia kuis itu 10 tahun. Tapi gak langsung ya. Kayak harus membutuhkan proses dulu sama 10 tahun. Sampai akhirnya boom. Siapa berani. Kayaknya orang mikir kayak siapa berani itu kayaknya. Wah hebat banget ya Mas Helmi cocok nih gini-gini segala. But it's actually 10 years in the making. In the making. With all your experience. Dengan pengalaman. Dengan apa bikin kuis dulu. Bikin soal. Dan observasi. Observasi. Dan lain-lain gitu. Dan saya ini. Saya kan jadi floor director. Itu juga. Floor director itu kan. Tugasnya itu mendeliver the message gitu. Pesan dari PD. Program director. Dalam itu Bu Andi. Nih kau ngomong dengan Kusandra. Ngomong gini-gini ya. Nih suruh Kusandra senyum. Nih kau suruh peserta itu. Kalo dapet hadiah mboya. Iya lebih. Jangan kayak zombie gitu. Oh gitu. Nih kau minta penonton itu. FD lah ya. Oh FD lah. Ternyata dari situ saya belajarnya Niel. Saya belajar dari situ. Jadi 10 tahun saya menjadi floor director. Iya. Iya. Ilmunya Ibu Andi habis. Iya. Habislah. Jadi untuk mendirect. Walaupun saya tidak pernah menjadi PD. Tapi. Waktu saya meledak di kuis siapa berani. Itu pun gak sengaja. Barangkali udah cerita ya. Bahwa. Dua hari sebelum syuting. Hostnya gak ada. Saya ngadep Pak Handoko itu. Pak Angki Handoko. Udah lu aja Mi. Bapak percaya enggak. Sebenernya. Tapi gak ada pilihan. Jadi. Ketika saya masukin gitu. Jadi. Pembawa acara. Saya bukan ruki gitu. Saya bukan ruki. Karena di belakang saya. Ada 10 tahun. Saya. Apa. Bersentuhan dengan. Mulai dari. Kusandratmo. Bob Tutopoli. Bahkan abadu. Abadu. Dia pernah. Saya ngajarin dia. Ke kencangan. Dia merah. Eh lu kan adik gue ya gitu. Mungkin dia lagi gak bagus. Ama Kepra. Ama semuanya gitu. Dan saya tahu. What to do gitu. Saya tahu. Bagaimana untuk menjadi. Quizmaster yang seharusnya. Ya. Ya. Jadi. Aduh. Kadang-kadang hidup itu kan. Apa yang kita rencanakan itu. Belum tentu. Kesampaian kan. Ya. Termasuk saya dipecat. Dari diri TVR itu. Karena saya percaya betul. Rencana Tuhan. Yang terbaik. Belum tentu. Sama dengan rencana terbaik kita. Ya sudah lah. Percayaan aja sama Tuhan aja lah. Ya. That's good. Sebenarnya. Background saya. Itu kan jualan MLM. MLM. Sama kayak Sony Tulung. Network 21. Oh iya. Sony Tulung juga ya. Oh iya benar. So. Jadi jualannya MLM. Dan abis itu. Ketika. Ujiannya. Itu 5 menit. Di ruangan casting MTV. Ya gak sih. Orang mikir kayak. Wah Daniel. Kayaknya gampang banget ya. Untuk jadi VJ MTV gitu. Kayaknya casting. Dapet lancar banget. Tapi yang mereka gak tahu. It's about 3 years in the making. Yes in the making. Gitu. Sama kayak mas Helmy sendiri. Ketika mereka gak punya presenter. Yang kayak. Udah deh mas Helmy cobain deh. Kayak gitu. Dan ternyata. Sama saya tuh kan dosen. Dari tahun 84. Saya jadi asisten dosen. Saya jadi Widya Eswara. Dosen lagi. Dan saya ngajar dimana-mana. Yang ngajar di berapa perguruan tinggi. Itu yang melatih. Dan saya tuh lucu juga. Kalau anak stan gitu. Murid-murid saya. Itu selalu punya. Kesan yang berbeda. Tentang saya cara ngajar. Saya ngajar tuh gak pernah duduk. Di belakang. Meja gitu nih. Enggak. Saya ngajar itu. Pasti keluar gitu lah. Dan saya suka banget. Duduk di meja tuh. Wah santai cerita. Storytelling. Wah pelajaran saya berat-berat nih. Akuntansi biaya. Akuntansi menengah. Wah akunting gitu. Satu pelajaran yang sulit banget. Untuk diajarkan. Tetapi. Wah dulu murid saya rebutan loh. Rebutan. Dulu saya waktu ngajar di Perbanas. Kalau diplot. Pelajaran ini. Misalnya KL. Akuntansi keuangan lanjutan. Apa Helmyaya. Itu murid saya penuh banget. Saya pernah ngajar di IAI ya. Akuntansi teori. Itu murid saya. Itu adalah. Itu sampai duduk-duduk di lantai tuh. Gila. Yang 200 orang tuh. Sementara ada dosen lain. Ini padahal dosen gue tau gak. Distant. Itu yang masuk ke sana 10 orang. 20 orang gitu. Jadi saya dari dulu itu. Ternyata sudah terbiasa. Bagaimana. Menyampaikan sesuatu yang berat itu. Menjadi simpel. Itu kan. Itu kan. Itu kan. Kommunikasi. Itu lah. Modalnya kita menjadi MC. Betul. Makanya kita dibayar sama yang punya acara. Betul. Kalau dia lebih bagus dari kita. Ngapain gue bayar Daniel yang mahal itu. Gue ngomong langsung aja. Karena dia tau banget. Kalau kita menyampaikan. Ya. Ya menjadi. Itulah yang saya bilang. Sahabat saya. Mardigu Wowi gitu. Dia ngerangin sesuatu yang berat. Ribet. Ribet gitu. Tentang MMT. Tentang apa. Cryptocurrency. Segala macam. Dan disampaikan dengan. Bahasa yang sangat populer gitu. Dan orang awam pun paham. Betul. Jadi saya pikir. That's the art of communication. Yang. Kalau di belakang sebelum saya jadi MC itu. Panjang banget. Ya. Karena saya menjadi dosen. Karena gue ngerasa kayak. Emang orang pinter. Itu bukan. Dari knowledge nya. Tapi. Dari. Apa. Sesuatu yang ribet. Itu dibikin simpel sama dia. And that's smart. I think that's. Sementara Bajak dosen killer. Lo tau dosen killer definisinya? Apa tuh? Mengajarkan sesuatu yang simpel. Tapi dibuat ribet. Dibuat ribet. Itu dosen killer banget sih. Sorry. Gue dosen juga. Kalau ditanya marah. Iya. Oh my God. Sorry. Gue udah pernah kelewatin juga. So. Mas Elmi sendiri pernah gak. Ngerasa satu saat. Dimana setelah menjadi raja kuis. You're. Lo takut. Untuk let go. Predikat tersebut. Enggak juga. Sehingga lo kayak gak mau move on. Gue pokoknya harus kuis terus. Image gue adalah branding gue kuis. Gue pengen mau nama kuis. Jadi. Like. You know. Karena. Gue tau juga ada beberapa orang yang ketika dia udah. Di comfort zone nya. Dia gak mau berinovasi. Gak ada beban gue gak ada beban. Dengan gelar itu gak ada beban. Oke. Kenapa? Gak ada honor nya juga. Itu kan pengakuan orang ya kan. Iya. Pengakuan orang. Gak ada masalah juga gitu. Gak ada. Apa. Demi Allah gak ada beban saya menyandang itu. Jadi saya pikir itu adalah penghargaan. Saya malah prihatin sekarang. Tidak ada tuh. Anak-anak muda gitu. Yang mau belajar untuk menjadi kuis master. Ya. To be honest lah. Saya dulu pernah denger Franz. Apa sih. Franz lagi. Si Darius. Itu ingin menjadi menggantikan Elbia ya. Wah gue suka banget tuh. Dan gue berani berbagi gitu. Iya. Gue berani berbagi. Saya berbagi bagaimana ilmunya menjadi kuis master. Ya. Ya harus pakai letupan ya. Harus mau. Mau belajar baca apa enggak gitu. Mau punya waktu. Doin your research or not. Betul. Gitu. Itu yang penting. Saya kan pernah mecahin rekordnya namanya kuis 24 jam. Yang disponsorin di Sumarekon itu. Berhadiah Pajero. 24 jam kuis. Pesertanya 12 orang. Hostnya 18 orang gitu. Kan saya coach. Oke. Coach bagaimana untuk menjadi kuis master. Oke. Hilbram Dunar. Feri Salim gitu. Oke. Alia Rohali. Itu kan ada ilmunya tuh. Yang saya pelajarin dari seorang Ani Sumadi. So. Dari. Dari. You know. Your branding has always been kuis master. Raja kuis dan lain-lain gitu. Kapan. You know. Kalau misalnya. Mas Helmi tau. Kalau misalnya. Ya. Gue gak akan selamai di kuis juga. Gitu. Gue pasti akan let go. Sekarang kan saya gak taruh motor juga disitulah ya. Kalau gak lah. Saya kan. Saya justru mengambil ke. Ke apa ya. Rumah besarnya gitu. Saya. Saya kalau ditanya sama Selmi sekarang apa aja. Saya komunikator. Ya. Ya produknya bisa apa aja. Bisa kuis. Ya. Orang gak banyak tau. Soleh-solehin ngebongkar saya. Saya adalah seorang pernah menjadi auksioner lukisan. Right. Ya gitu. Itu juga komunikasi. Saya jadi moderator. Saya sekarang menjadi public speaker. Public speaker kan saya bicara. Apa? Personal branding. Ya. Komunikasi. Ya. Kreativiti. Youtuber juga jadi. Youtuber gitu. Komunikator. Jadi saya mengambil rumah besarnya. Ya. Ya. Kita jadi MC wedding. Yes. MC rule launching gitu. Jadi menurut saya sih rumah besarnya. Gak ada beban sama sekali. Pernah ngerasa gagal gak sebagai raja kuis gitu misalnya? Gagal dalam arti. A show that you created. Dan akhirnya ternyata it doesn't work. Oh iya. Saya pikir. Soalnya saya pikir kayak Mas Selmi sendiri. Akhirnya ngelepas sebagai raja kuis itu. Karena ngerasa. Wah gila deh. Kayaknya udah deh. Emang kuis udah gak se... Gak ada juga istilah saya ngelepas gitu. Karena memang dunia TV itu kan. Trend banget gitu. Ya. Tiba-tiba kuis meledak. Begitu. Siapa berani meledak. Abis itu wants to be. Tiba-tiba TV itu kan melakukan epigonisme gitu. Apa itu epigonisme? Latah, latah. Oh oke. Ya. Kalau kuis satu, kuis semua. Ya. Ya kan begitu Mahabharata naik. Semuanya tiba-tiba menjadi India. Ya. Begitu Meteor Garden meledak. Tiba-tiba orang lamunya keriting di rebonding. Gitu semua lah ya kan. Gitu. Tiba-tiba sekarang drama Korea kemana-mana gitu. Tiba-tiba reality show. Talent show naik. Ya. RCTI nge-top sama Indonesian Idol yang lainnya beli yang lain-lain juga gitu. Betul. Jadi itu sih tinggal up and down aja. Jadi gak ada istilah saya melepas gelar saya sebagai raja kuis. Karena memang kuis lagi gak ada. Ini yang saya lagi rencana. Mau bikin siapa berani online. Ya. Pihak Youtube dan aplikasi dan offline juga. Karena supaya acara di Youtube itu juga ada konten edukasi. Ini yang kita kekurangan. Ya. Gitu. Saya masuk ke sana lah. Ya udah lah. Ya kita udah punya. Kita udah punya timnya ya kan. Kita udah punya skillnya. Let's do it. Semoga masyarakat bisa nerima. Kalau netizen banyak sekali minta Mas Elmi. Tolong dong ada kuis gitu. Ya. Mas Elmi gue ngerasa kayak dari tadi ngomong gitu ya. Mas Elmi itu bener-bener kayak. Wow. Semua orang itu kayak ngeliat. Wah sukses banget sih itu. Banyak lah. Banyak ganteng juga lah. Apa yang kamu pikir adalah kegagalan terbesar kamu? Sampai hari ini. Maksudnya kegagalan terbesar dalam hidupnya Mas Elmi itu. Oh banyak banget lah. Banyak banget. Saya pernah gagal berumah tangga. Ya saya pernah gagal 3 kali pilkada. Saya pernah dipecat jadi diru TVRI gitu. Ya. Jadi menurut saya sih. Kegagalan itu banyak sekali muarnain saya. Saya bisnis saya juga banyak ditipu orang. Yang nipu temen saya sendiri gitu. Gak semua bisnis saya juga berhasil gitu. Jadi menurut saya. Biasa aja. Jadi itu proses mendewasakan diri gitu. Selama kita menjadi lebih baik, lebih baik. Dan kita belajar dari kesalahan. Kita belajar dari kegagalan. Menurut saya sih. It's okay gitu. Dan saya gak pernah baper tuh Daniel. 3 kali saya pilkada biasa aja gitu. Ya udah. Saya selalu menyerah kepada Allah. Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Dan saya percaya dengan itu. Wow. Saya percaya dengan itu. Tapi bukan berarti saya waktu berkompetisi. Biasa saya. Tidak. Saya berkompetitor yang sangat kuat gitu. Ya. Abis-abisan. Tapi pas begitu ditauh kalah. Ya sudah. Oke ya udah. Ya sudah ya sudah. 3 kali saya gagal pilkada saya jadi diru TVRI. Memimpin Indonesia gitu. Malah ke go internasional. Tanpa saya keluar duit sama sekali. Wow. Saya selalu bener. Begitu saya jadi berhenti jadi diru TVRI. Saya dipecat juga. Waduh. Pemiliki nya terbuka. Bang, bang, bang. Saya minggung sendiri Daniel. Untuk nolaknya. Untuk nolaknya. Dan saya juga harus sangat picky gitu ya. Sangat tidak boleh mengambil semuanya gitu. Jadi. Saya lebih relax sekarang. Lebih happy. Ya. 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 Lebih banyak waktu untuk keluarga. Lebih banyak waktu untuk beribadah. Jadi menurut saya sih. Ya. Kenapa tidak? Itu semua udah digariskan tuh. So pas. Tadi Mas Helmy sempat ngomong soal gagal berumah tangga gitu. Dan maksudnya. Itu karena Mas Helmy masih ada dalam. Season. Atau mungkin. Apa ya. Karakter Mas Helmy yang ambisius banget. Yang bener-bener harus pembukti. Dan lain-lain. Sampai akhirnya rumah tangga nya terbengkalai. Atau gimana kira-kira? Ya bisa jadilah ya. Jadi setiap kali ada kesalahan kan. Kita ada kontribut juga lah ya. Ya. Ya kita juga gak bisa menang-menangan. Tapi kan yang sudah ya. Sudah bagian dari. Bagian dari pembelajaran kita. Jadi sekarang sih. Saya sangat gembira sekarang gitu ya. Ya tentu saja. Dengan anak-anak. Dengan cucu saya gitu. Jadi itu. Itu yang terbaik ya sudah gitu. Jadi. Tidak perlu. Dan saya juga tidak pernah. Wah. Membuka-buka apa gitu. Menyalah-nyalakan. Enggak lah. Ya. Ketika ini selesai, itu selesai. Ya. Kita harus menghormati orang yang pernah. Mendampingin kita. Orang yang pernah mendamp. Membuat kita menjadi seperti ini. Saya tuh karakter saya. Itu apa Nil. Termasuk saya. Di pecat dari TVRI. Ya. Jangan pernah ya. Berkata jelek. Terhadap. Kampung. Dimana tempat kita pernah tinggal. Almamater. Tempat kita pernah. Apa. Di didik. Kantor. Dimana tempat kita mencari makan. Dan termasuk. Talking bad. Tentang orang-orang yang pernah. Punya jasa sama kita. Atau pernah. Bersama kita. Sudah. Saya orangnya begitu. Pernah gak saya. Misalnya saya talking bad TVRI. Oh TVRI. Keren banget. Tolong tonton. Kemarin ada gerakan boycott TVRI. Jangan dong. Ini kan TV publik. Pernah gak saya. Ngomentarin tentang siapa disana sekarang. Enggak. Saya ditanya aja. Kenal gak dengan dirut. Dan itu literal. Saya gak kenal dia gitu. Dan itu pilihan dari Dewan Pengawas. Saya bonggol silahkan. Take your turn gitu. Saya seneng banget. Kalau TVRI menjadi lebih maju. Daripada saat saya menjadi dirut. Artinya. Platform yang saya. Saya. Saya buat itu. Bagus lah. Saya tiga kali. Udah. Tiga kali disclaimer. Jadi WTP gitu. Jadi. Ya sudah gitu. Jadi menurut saya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Saya juga gak pernah ngomongin orang. Dari media. Infotainment. Nanyain Mas Elmi. Komentar dong. Ini adalah kasus. Yah. Komentarin orang lagi. Kita aja. Masih banyak persoalan. Gak ada. Dan teman-teman. Infotainment juga gak pernah nanya. Tentang begituan. Mereka menghormati kamu ya. Gak, gak hanya menghormati. Karena itu dari kami gitu. Kita juga gak mau nyinyir. Komentarin orang. Kita punya persoalan sendiri lah. Belum tentu kita lebih baik. Dari orang yang kita komentarin. Wow. Saat itu. Saya. Saya. Saya penasaran sih. Saat itu komunikasinya. Mas Elmi sendiri. Dengan Allah itu seperti apa. Ketika tahu. Rumah tangga itu diambang kegagalan gitu. Ya saya serahkan kepada dia. Oke. Saya serahkan. Saya bilang ya putuskan lah yang terbaik. Dan saya. Saya sangat siap. Itu yang terbaik. Ngapain memaksa gitu. Ya kan. Kalau itu keputus semua yang terbaik. Walaupun pahit ya. Walaupun berat menjalannya itu. Saya siap. Apa yang akan kamu lakukan yang berbeda. Di pernikahan yang sebelumnya. Yang kamu lakukan sekarang. Sekarang. Saya belajar banyak. Bahwa sesibuk apapun. Segila apapun ambisi kita. Bahwa. Kita tidak boleh meninggalkan keluarga. Saya sekarang bersama keluarga. Saya senang banget sekarang. Punya istri. Punya anak-anak. Punya cucu. Cucu itu saya wajibin tuh. Tiap minggu harus ketemu opa gitu. Dan kami komunikasi. Dan istri saya. Sekarang ya. Febri mengajarkan itu. Kamu harus komunikasi. Karena dia berasal dari keluarga yang kayak gitu tuh. Yang setiap Sabtu, Minggu, Bapak, Ibunya semua anak, semua mantu, cucunya harus datang. Komunikasi. Kita makan-makan. Dia akan ke mal. Sekarang aja nih gara-gara Covid-19. Kita terbatas. Kita melakukan di sini. Kadang-kadang istri saya masak. Istri saya suka masak. Jadi. Saya pikir. Dan sekarang saya senang banget. Anak saya pertama. Kemarin. Saya kehilangan dia. Tiba-tiba dia jadi chef di Austin, Texas. Saya bilang udah pulang-pulang. Begitu dia kan. Cuman visanya visa turis Daniel. Kan harus pulang. Udahlah kamu jangan kembali lagi. Kamu urusin Papa aja. Kebetulan usaha Papa lagi berkembang semua. Dan Papa baru dipecat dari dirut TVRI. Dan banyak kegiatan. Dan dia yang maintain saya sekarang. Dia yang manage saya. Jadwal saya. Dia deal, dia kontrak. Segala macam. Karena. Saya sangat sibuk gitu. Jadi. Udah saya senang banget. Saya. Apa. Asisten saya. Manager saya sekarang anak saya. Randy itu. Yang nomor dua. Sekarang bekerja di perusahaan saya. Jadi apa? Dia videographer. Videographer dulu kerja di males banget.com. Jadi cheap kreatif gitu. Oh wow. Yang nomor tiga baru kelar dari UPH. Setelah di Jerman kemarin gak berhasil. Baru wisuda. Wah keren banget. Udah punya usaha sendiri. Dia ahli grafis. Ahli desain. Ahli bikin logo. Ahli bikin mural gitu. Jadi berapa restoran yang di Senopati. Yang di Citos itu karyanya dia gitu. Dia benar saya. Wah. Artinya kuat banget. Anak kreatif banget. Anak kreatif banget. Jadi menurut saya. Udah aku sangat gembira. Anak saya masih disini. Ya. Anak-anak dengan saya semua. Jadi aku sangat gembira. Aku seorang keluarga. Iya. Aku seorang keluarga. Aku bisa lihat itu. Kayaknya. Ya. Lu kayaknya lebih peduli sama ber. Apa ya. Terima kasih keluarga denganmu. Oh iya iya. Mau apalagi Niel. Mau apalagi. Ya mau apalagi kita gitu. Betul. Apa itu untuk gitu. Semua perjuangan kita kan. Nah dulu. Kadang-kadang. Ah. Gue ini kerja habis-habisan. Nyari duit untuk lu gitu. Ya saya selalu nasihatin. Saya. Pernah nasihatin Irfan Hakim. Saya pernah. Nasihatin beberapa. Yang junior-year saya. Nyari duit jangan segitunya. Saya paling gilang. Hati-hati. Nyiapin. Di rumah ya. Gak bisa tuh. Wah gue kan nyari duit. Gak pulang-pulang kan untuk lu gitu. Yang diperuntukkan di sebuah keluarga kan gak cuman duit tuh. Wow. Perhatian gitu. Dan gak bisa juga. Oh sekarang kan ada gadget. Ya yang penting quality. Aduh enggak lah. Ya. Sama aja kita ngemsi. Yang jaman online ini kan beda rasanya. Aneh banget. Aduh. Ngemsiin webinar aneh banget gitu. Atau jadi motivator di webinar. Aneh banget. Aduh. Pas ngomong kayak. Oke mari kita sambut. Itu pun juga udah pecah speaker-nya gitu. Jolik banget. Aduh gila gak anak banget. Apalagi lu yang banyak improve ya. Iya. Udah selesai. Udah kelar gitu. Kalau misalnya berarti itu. Di bagian rumah tangga. And I feel like. Apa ya. Yang gue liat gitu ya. Dari Mas Helmy gitu ya. Ketika lu gagal rumah tangga. Tapi respon lu. Itu responnya Mas Helmy. Itu enggak. Gak ada kepahitan. Gak ada sakit. Gak ada jerih. Sakit banget Niel. Siapa bilang. Oh gitu. Oh iya. Badan saya turun 10 kilo kali. Oh bayangin ya. Kita bersama seseorang 23 tahun. Wah mendadak hilang gitu. Dulu gue masuk kamar tidur gue aja. Enggak berani. Gue ajak anak gue tidur sama papa ya. Oh iya siapa bilang. Berat. Berat. Tapi kan saya harus. Harus meyakinin itu kan. Udah ini sih yang terbaik. Ya for both of us. Jadi berat banget. Bayangin saya lagi bawain acara. Namanya Masika kamu cintaiku. Yang ngedamai-damaiin orang yang mau cerai tuh. Aduh. Begitu syuting tuh Niel. Abis itu kejadian ya. Mbak Reisita. Mendiang. Ya terus Mbak Winarini. Psikolog. Dia Nitami. Semuanya diem. Apa yang dia bilang gitu. Apa yang akan dikatakan. Untuk kebukaan. Kan saya kebukaan. Kamu tahu kebukaan saya. Bayangin. Helmi Yahya yang mendamai-damaikan orang. Dia gak bisa berdamai. Saya cuman ngomong gini. Inilah kesempurnaan saya. Sebagai manusia yang tidak sempurna. Wah itu. Mbak Reis itu. Gila-gila-gila. Dan mereka menangis gitu. Saya banyak memberikan nasihat orang. Tetapi saya sendiri melakukan sebuah kesalahan. Tapi. Saya bilang. It's like an EO. I'm an event organizer. Kalau Anda mau belajar. Tentang ilmu kehidupan. Belajarlah dari orang yang pernah gagal. Bukan dari orang yang selalu sukses. Kalau orang yang selalu sukses. Ceritanya. Sharingnya. Hanya sukses-sukses saja. Seperti kita membuat pertunjukan. Pertunjukan sebenarnya gak bagus-bagus sama. Lightingnya mungkin kurang. Sound sistemnya noise. Tapi penonton penuh. Tiketnya sold out. Orang teriak-teriak. Enggak ada tuh pembahasan. Eh tadi soundnya gak bagus loh. Coba kalau. Yang beli tiketnya separuh gitu. Wah semua dibahaskan. Tadi nih sound sistemnya. Lightingnya kurang. Anda mau dapat kesempatan yang mana? Mau belajar dari orang yang pernah gagal. Atau mau belajar dari orang yang selalu berhasil. Saya. Oh saya tulis buku Daniel. Judulnya Bisnis Starat Primbon. Saya tulis 8 tahun. Itu cerita tentang kegagalan-kegagalan saya. Dalam berbisnis. Supaya orang lain tau. Disitu saya tulis kok. Ciri-ciri wajah para penipu. Gue tau banget tuh. Buset. Iya gue tulis gue. Terlatihnya. Saking seringnya saya ditipu orang. Oke. Ini wajahnya gimana nih kira-kira. Enggak loh ini. Enggak. Gak ada banget kesitu ya. Jadi gitu. Jadi itu ikonik banget tuh. Wow. Ikonik. Saya dipanggil oleh Mbak Siwi. Mbak Siwi waktu itu jadi direktur ya. Saya waktu itu di RCTI pegang 3 acara. Pagi siapa berani dengan Alia? Siapa paling berani? Sorenya uang kaget. Malamnya masih kakom cintaiku. Wow mereka kaget. Jadi saya megang mungkin waktu itu hampir 50 jam. Mungkin lebih lagi. Hampir 70 jam satu bulan. Gila. Untuk stasiun besar. Stasiun besar pada saat itu. Iya. Wih kalau terjadi apa-apa dengan saya. Saya dipanggil. Rasanya saya bilang. Masyarakat mengerti. Bahwa ini memang harus saya lakukan. Wow. Terutama yang masih kakom cintaiku. You know what? The right thing. Naik. Wow. Padahal mereka kayak bisa aja. Mereka kayak. Ah. Ini hostnya aja. Gagal. Masa gue gak apa-apa. Iya. Bisa aja kayak gitu. Dan ternyata orang jadi gak suka gitu kan. Iya. Iya. Pernah sempat takut gak? Kayak. Aduh Nint kalau misalnya ratingnya jatuh. Gak juga saya. Oh iya sempat takut. Dulu kita takut banget. Karena kita populer gitu. Iya. Kita tutupin betul. Kalau terjadi kemungkinan apa. Kadang-kadang kita ngalah gitu kan. Iya. Iya. Kita ngalah. Ya Allah. Kalau bisa ini yaudahlah gak apa-apa lah. Gue rugi-rugi dikit gitu. Gak apa-apa. Rugi banyak pun gak apa-apa. Supaya nama kita tidak hancur. Supaya nama jangan sampai. Tapi waktu itu udah terjadi. Ya sudah. Tapi buktinya. Alhamdulillah tuh. Sampai sekarang. Ya tapi itu saya juga tidak pernah itu. Saya itu menjadi catatan yang terbaik untuk saya. Untuk proses belajar. Itu bagian dari proses pembelajaran. Betul. Jadi menurut saya bagaimana kita sebagai manusia mau belajar. Dan semuanya saya percaya betul. Semuanya udah dituliskan oleh Allah. Iya. Dia udah atur semuanya. Udah tinggal jalanin aja. Baper-baper boleh lah dikit aja gitu. Iya. Ya saya gagal waktu. Waktu pilkada terakhir. Saya ada di Muni. Saya ada di Muni. Dia bilang. Mas Helmy. Gugatan kita ditolak. Oke deh. Kita continue shopping. Shopping. Mau apa lagi gitu. Gue actually. Gue kaget sih. Pas minggu lalu kan. Kalau misalnya. Tiga kali gagal pilkada gitu. Gue ngerasa kayak. Once punya nama besar. Helmy Yahya. Gitu ya. C'mon. Orang pasti nyoblos lah. Udah kayak gitu. Tapi ternyata. Ini bukan kontes populasi. Brother. Banyak hal tuh. Banyak faktor enggak. Iya. Banyak faktor enggak. Masyarakat sekarang. Kalau gak dikasih duit. Kadang-kadang gak milih juga gitu. Iya. Walaupun gak semuanya. Tapi ya buktinya. Saya tiga kali kalah. So. Ya gak pengen juga saya ngotor. Ngotor lah. Tiga kali kalah. Maksudnya oke. Kalah pertama. Mungkin ngerasa. Udah. It's okay. Baru pertama kali. Gak apa-apa. Kalah kedua. Ya. Mungkin ini pembelajaran. Tapi gak apa-apa. Ya. Tiga kali jangan sampai kalah. Kalah ketiga. Udah mulai self-doubt gak sih. Maksudnya kayak. Pikir sama diri sendiri gitu. Gak juga. Karena gue akan melakukan itu. Gue bakal kayak. Nil ternyata gak semua orang mencintai lu. Dan gue bakal kayak. Di kamar mandi gue. Karena. Memilih dalam sebuah pilkada itu. It's not real. Dia suka atau tidak dengan kita gitu. Banyak pertimbangannya. Oke. Ya ya. Banyak pertimbangannya. Sudah lah. Diapain. Saya cuman. Saya kebalikin ke atas. Ini Tuhan memang gak kasih gue jadi. Kepala daerah. Itu aja. Kan gini loh. Fenomenanya satu Daniel. Yang menentukan orang itu. Itu adalah. From what angle kita melihat itu. Ya. Saya berusaha melihat from the bright side. Kenapa gue gagal. Oh mungkin gue gak dikasih disitu. Wah dan saya motivasi diri saya. Saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik. Dan gue merasa itu. Loh kebayang kita baper tuh. Berminggu-minggu berbulan. Kenapa gue kalah ya Allah. Gue ngetop gitu. Dan gue tuh gak bego-bego amat gitu. Wah kita berminggu-minggu. Berbulan-bulan gitu. Your energy is very negative. Rejeki lo gak bakal datang Daniel. Muka kita keras gitu. Orang mau ngasih rejeki. Ya kan Daniel lagi rusak. Muka lagi negatif banget. Bener-bener. Begitu lo muka lo negatif seluruh. Ini kan kita bicara tentang. Di secretnya Ronda Byrne ya. Kita bicara bahwa energi positif. Akan dapat positif. Ya. Ya gitu. Kalau lo loser gitu. Lo akan didatangin. Sudah pala loser. Wah ilmu gue yang gue sharing di konten gue tuh. Itu semua tuh. Itu gue banget tuh. Ya. The birth of the same feather flock together. Kalau lo sukses. Bergaulah dengan orang sukses. Ya. Begitu lo. Wah gue gagal nih. Yang datang orang gagal semua. Ya. Dan gue gak merasa gagal. Gue dipecat jadi TVRI tuh. No. Gue gak gagal. Lo liat. My bright side. Gue tuh dikasih waktu 5 tahun loh. Untuk merubah TVRI. Saya cuma butuh 2 tahun. Udah bisa berubah tuh TVRI. Ya. Dari nomor 15 ke nomor 8. Ya. Iya kan. Dari gak ditonton jadi tonton orang. Dari jadul menjadi milenial. Wah hebat banget tuh. Ya udah dong. Turun dong. Ya. Iya dong. Ya. Ya kita percaya akan dapat kesempatan yang lebih besar. Saya sekarang mendapatkan itu. Hari pertama ketika dipecat. Jadi di road TVRI. Hari pertama. Saya juga lupa sih. Karena saya akan ada di grup PGA gitu. Cuman itu heboh banget tuh. Di grup PGA gitu. Pada heboh. Yang heboh bukan Mas Helmi ya. Semua ya. Semua ya. Semua ya. Semua ya. Semua ya. Kang Maman. Semua ya. Wah itu super ya. Farhan ya. Farhan. Pada heboh semuanya. Marah-marah segala kayak gitu dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dari Mas Helmi sendiri. Itu dikasih tau aja cuma pake surat kalau gak salah ya. Cuman kayak. Oh iya tapi kan prosesnya lama. Iya, iya, iya. Kan saya dikasih SPRP. Dikasih waktu 3 bulan. Eh 1 bulan untuk menjawab. Saya jawab. Habis itu penolakan saya ditolak. Dan saya udah tau. Suratnya saya baca juga actually di grup kan. Di grup, di posting juga. Dan. You know. Emang yang saya ngeliat ya. Kalau yang saya boleh share juga gitu ya. Mungkin karena saya satu grup nih sama Mas Helmi. Di Panasonic Goebel Awards ini. Family lah. Family nya gitu kan. Dan. Pas lagi saat itu. Saya ngeliat. Mas Helmi emang kompetitor. Emang kompetisi. You. If the race has not finished. You will give your best. Terus. Kasih surat lagi. Respon lagi. Bener-bener kayak ngasih tau. Ngasih argumentasi. Kenapa. You know. Mas Helmi tuh. Yang paling pantas. Untuk berada sebagai Dirut Teferi. Tapi pas begitu. Ketok Palu. Udah ini. Ya udah. Udah. Udah baik. Udah baik. Terima kasih. Jadi bayangin ya. Surat. Rencana perbentian saya itu. Cuman dua halaman. Dan saya menjawabnya. 18 halaman. Dengan lampiran 1500. 1500. Ya. 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 Dan. Mereka itu. Deon Pangas itu punya waktu. Satu bulan. Kalau gak salah. Untuk merespon. Not even a month. Ya. I don't think they read it. I don't. Ya. I don't think so. I don't think so. Ya ya. I don't think. Jadi. Sudahlah. Enggak lah. Kalau dibilang ada apa. Enggak lah Daniel. Saya udah memimpin Teferi. Kalau saya ada kecurangan. Enggak mungkin lah Teferi. Dapat unqualified opinion dari BPK. Sure. Ya. Semua tentang Liga Inggris segala macam. Sudah kita diskusikan kok. Siapa bilang. Ya. Orang The Boss itu datang pada saat launching. Ya ya. Ya itu yang. Ya itu satu hal yang lucu tuh Daniel. Saya diundang oleh DPR. Untuk RDP namanya. Rapat dengar pendapat. Dengan Dewan Pengawas. Dengan Direksi. Saya kan udah dipecat. Terakhir dengan Dirut. Dua jam. Tujuh menit. Saya bicara mungkin satu setengah jam. Saya bicara sendiri itu. Satu setengah jam. Di depan anggota Dewan yang demikian. Waduh. Lu kalau gak terbiasa. Intimidating. Mereka dengar gitu. Pertanyaannya itu gak ada yang menyerang sama sekali. Sampai ada yang ngomong. Ini gak ada salah ini Dirut ini. Yang salah dewasnya gitu. Seorang nurul Arifin gitu. Saya ceritain semua lah. Ceritain semuanya. Ya. Tapi abis itu udah. Yang terakhir saya nangis gitu. Saya gak tahan. Di balkon itu ada ratusan pegawai Teferi. Yang takut kehilangan saya. Mereka kasih saya bunga. Saya bilang kalau pun saya menuntut ke pengadilan. Petun itu. Karena berat banget. Gaji kecil. Gajinya gak sampai dengan sekali kita ng-MC lah. Ya. Ya kita kerja 24-7. Ya. You know 24-7. Dan saya banyak tuh nombok tuh. Tiap ke daerah saya nombok. Saya gak pernah mau dibayarin oleh karyawan saya. Saya bayarin mereka. Berapapun. Makan malam saya bayarin mereka. Ya. Karena kalau saya ke daerah mereka pengen ketemu. Wah Dirutnya selebriti nih. Mereka bangga banget. Ya jadi ya. Mau diapain lagi. Dan saya tidak dihargai. Padahal saya pengharganya gila banget. Untuk pertama kali dapat Panasonic World. Gak pernah Teferi dapat Panasonic World. Ya. Yang Memori Muldi tau. Menang. Ya kan WTP. Itu kan puncak penilaian. Untuk apa pengelolaan keuangan. Kita dapat penghargaan. Kepada pemerintah saya. Menjadi international speaker gitu. Mewakilin Teferi. Saya diundang ke berbagai negara. Ke Seul. Ke Teheran. Waduh. Ke Roma. Ke Venisia. Ya. Yang semuanya gak bisa saya penuhin. Ya. Sobat. Done. Done. Dan Teferi. Udah top 10 waktu saya tinggal. Ngapain lagi gitu. Ya jadi begitu disuruh berhenti. Thank you. Thank you. Gue bisa balik ke MC lagi. Dan gaji gue untuk MC itu. Cuman 2 jam. Sama 1 bulan. 2 jam. Ya itu yang saya bilang. Kita mengambil dari. Taking from. Apa. The Bright Side. Ya. Fenomenanya bisa sama. Ya. Ya jadi saya mulai. Waduh. Tuhan memang nyuruh gue berhenti nih. Sekarang ini karena Corona. Banyak yang lagi dipecat. Banyak yang lagi di PHK. Dan itu. Ya. Mereka juga. Mungkin ada yang ngerasa. Wah ini ternyata. Gue gak seberharga itu. Di mata perusahaan. Ada yang ngerasa. Gue ternyata. Gak sepinter itu kali ya. Kenapa sampai akhirnya gue dipecat. So many self doubt. Ya. You know. Nah. Itu yang kita pengen belajar dari Mas Helmy. Dimana kayak. Kok. Kok bisa. Kok bisa. Sampai. What goes on to your head gitu. Maksudnya kayak. Sampai. Kayak. It's okay. I'll be okay. Gitu. What kind of reframing. Bukannya apa. Gue ngerasa. Kalau misalnya gue boleh. Ini gara-gara. Ini lukisan ini gede banget kan. Di lu kan Mas Helmy. Gini kayak. Kenapa gak gue. Gede banget gitu. Gede banget gitu. Tapi gini. Ini menurut gue gini. Lukisan ini. Kalau gak ada frame semegah ini. Bakal jadi lukisan biasa. Ya. Tapi karena framing. Ya. Ini jadi lukisan yang megah. Ya. Nah. Jadi maksud gue. Apa yang Mas Helmy. Experience orang itu sama aja. Experience orang itu kebanyakan sama aja. Tapi reframingnya yang membedakan. Apakah orang itu akan menjadi terlihat megah. Atau terlihat biasa aja. Lagi-lagi mindset Daryl jawabannya. Betul. Apa yang lebih buruk dari yang apa yang saya alamin sih. Dipecat abis itu kena Corona. Ya kan. Dipecat. Dari jabatan tertinggi tuh. Ya. Yang di seluruh Indonesia orang tau. Ya. Tapi saya dipecat. Gak ada tuh orang yang ngatain gue. Gak ada. Semua orang respect. Semua orang belah. Kenapa harus dipecat. Wah saya baca ya. Di Twitter gitu. Di Twitter gitu. Di Facebook. Di Facebook. Di Youtube. Mereka. 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 Kembalikan Helmy Yahya. Kembalikan Helmy Yahya. Ya. Ya. Itu hiburan gue satu-satunya. Ya kan. Terus. Corona lagi. Saya waktu itu ditawarin ada tiga CEO ya. Tiga CEO. Sekarang berhenti semua tuh. Ya. Karena perusahaannya jadi gak jelas tuh. Termasuk ada dua media nawarin gue. Wow. Ya jadi. Wah orang bilang abis dong. Enggak Daniel. Ya. Alhamdulillah betul. Allah maha baik. Rezeki saya. Wih gila. Sekarang ini saya. Jadi dua CEO perusahaan baru. Satu PMA. Wow. Ya saya jadi ketua dewan penyantun. Satu universitas tuh. Gila. Ya namanya Universitas Binawan. Ya. Saya ada proyek digital mungkin dua gitu. Bagi hasil. Ya. Terus. Jadwal webinar saya. Hampir full gitu. Hampir setiap hari. Berbayar loh Nil. Bukan yang gratis. Ya. Wow. Ya. MC saya udah ini. Saya udah minta motivasi di asuransi. Saya dulu kan motivator asuransi. Udah dapet job MC wedding di Medan. Wow. Thank you Medan. Ayo yang lain. Si Sain nanya. Mas Elmi ngambil wedding. Ambil. Wedding tuh kan. Aduh penuh dengan keriaan kan. Yang datang keren-keren. Wangi-wangi. Apalagi gue nyanyi Nil. Makanya lu harus bisa janji. Aduh. Jangan nyanyi. Kita janji-janji. Orang FBA. Di Medan MC. Cuman buka doang. Habis itu penonton satu nyanyi. Kita duduk. Manggabut makan gaji buta. Mereka cuman MC Jail Biaya. Mereka salaman. Sekarang. Covid kan gak harus salaman juga. Cukup album aja. Cuman kita album. Gila. Jauh. Jadi saya bilang. Allahumah baik. Dan saya lebih banyak waktu bersama keluarga. Tiap hari kok di rumah hampir. Tadi Mas Helmy sempat bilang. Kalau misalnya. Setelah dipecat J.D. Mas Helmy jadi lebih dekat lagi sama Allah. Iya. Itu. Apa yang terjadi? Berarti kayaknya ada sedikit. Mungkin takut kecayaan. Nah dulu kan kita karena sibuk ya. Karena sibuk. Kadang-kadang kita. Sholat kita. Terlambat gitu. Ada apa. Sekarang. Full. Di saat diusahakan. Saya bisa. Jadi imam. Ya. Imaman gitu. Untuk istri saya. Untuk anak saya. Aduh mau apa lagi Daniel. Ya. Sempet banyak baca-baca. Baik buku-buku. Apa yang. Ilmu pengetahuan. Manajemen. Ilmu hakama. Gitu. Ya. Mau ngapain lagi sih. Saya bisa kerja. Jalan apa. Dengan cucu. Saya berenang sama cucu. Gitu. Jadi. Aduh. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Karakter Allah. Di mata. Mas Helmi itu seperti apa. Aduh. Dia maha baik. Dia maha. Maha menentukan gitu. Makanya. Termasuk yang. Yang pertanyaan Daniel tadi. Untuk orang-orang yang sekarang. Kena masalah. Karena Corona. Ya. Jadi. Saya kan punya materi seminar. Saya cukup banyak tuh. Namanya ICU. ICU itu. Sekarang. Kondisinya darurat. A itu ya. Improves your character. Saatnya sekarang. Improves your character. Gak mungkin tuh. Kita cuma ngeluh-ngeluh. Tidak. Tidak ada persoalan. Yang bisa kita selesaikan dari ngeluh. Tidak ada solusi dengan ngeluh. Ya. Jadi perbaikin tuh. Jadi kita harus optimis. Harus positif gitu. Harus jeli. Ya. Ya. Jadi menurut saya itu tuh. Perbaikin-perbaikin. Jadi bersyukur aja. Seluruh development. Ya. Seluruh development itu penting banget. Ya. Ya. Jadi. Peluang banyak. Sel kita mau aja. Sel kita mau aja. Jadi banyak kesempatan itu. Makanya. Seenya tuh. Change your business. Business udah mati. Sekarang bisnis yang baru banyak dong. Frozen food. Ya kan. Online. Masker. Ya. Yang U nya itu adalah. Upgrade your skill. Saatnya. Sekarang waktunya banyak. Ya. Webinar banyak gratis. Kalau gak murah-murah. Pakar-pakar ngomong. Sekarang dulu sibuk. Sekarang mau ngomong. Betul. Mau sharing. Ya. Ilmu komunikasi. Ilmu bagaimana bikin deck. Ilmu bagaimana pitching. Saya banyak ngomong itu nih. Sekarang. Ya. Jadi kalau ada pengusaha. Saya lagi bikin juga aplikasi Daniel. Jadi namanya bedah business.id. Oke. Kita sedih gitu. Banyak sekali pengusaha-pengusaha anak muda. Fintech gitu. Tapi gak ngerti laporan keuangan. Gak ngerti literasi keuangan. Saya baru nonton tadi Youtube-nya. Maccuban. Dia bilang. You may learn about marketing. About idea. About accounting is. Very important. Very important. It's the cash flow. Kalau gak. Lu gak pernah tau. Lu dagang itu rugi atau untung. Iya. Iya kan. Lu bagaimana ngitung break even point. Bagaimana ngitung payback period. Iya. Bagaimana kalau ada investor masuk. Pasti nanya untung lu berapa. Ya jadi menurut saya. Sekarang waktunya. Waktunya belajar. Waduh saya banyak banget yang saya kerjain. Yang karena Corona itu kita di rumah. Dulu kan saya pagi di TVI pulang malem-malem. Sabtu masuk. Minggu masuk. Jadi kalau misalnya sampai. Misalnya ya. Ditawarin lagi jadi diru TVRI. Tidak. Anda tidak akan mengambilnya. Tidak. Cukup. 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 Oke. Berat juga sekarang. Ya. Berat. Lebih berat dari kalau dari pertama saya masuk. Sekarang ini. Ya. Saya tidak akan mengambilnya lagi. Tapi tidak. Saya gembira seperti ini. Kalau gue balik lagi. Aduh saya gak bersyukur dengan. Kata Allah. Lu tuh udah gue kasih sekarang. Demikian banyak gitu. Facility. Gitu. Things that make you happier now. Ya. Ya closer to the family. Closer to Allah. Gitu ya. Ya. Dan juga saya bisa berbuat lebih banyak untuk orang lain gitu. Ya. Untuk keluarga saya. Untuk tim saya. Untuk teman-teman saya. Saya ada bisnis. Bukan bisnis pekerjaan yang. Dalam bidang pendidikan. Ya. Memberikan training orang. Waduh apa lagi lah. Enggak. Saya gembira seperti ini. Jadi. Saya pikir. Ini adalah statement terakhir. Dari Mas Helmy gitu ya. Gue jabanin tuh mau 3 jam. Ya lumayan sih sebenarnya gila ini kayak. Ini kayaknya udah hampir 2 jam gitu. Kita ngobrol aja gitu. Ini adalah statement terakhir dari Mas Helmy sendiri. Saya pikir. Tadi Mas Helmy sempat bilang gitu kayak. Banyak sekali kegagalan. Banyak sekali. Pas lagi kegagalan pun juga. Mengalami ketakutan. Kekhawatiran. Dan sekarang ini. Di masa pandemi. Yang tadi saya bilang juga. Banyak ketidakpastian. Mereka. Mungkin itu yang Mas Helmy sempat ngerasain juga. Ketidakpastian dimana. Setelah cabut. Apa. Setelah dipecat jadi. Di Rote TVRI. Mau kemana gue gitu. Segala kayak gitu. Pernah ngerasain juga. So. Apa sih yang. Kira-kira Mas Helmy bisa. Kasih tau untuk. Mereka yang lagi ngalamin hal yang sama. Karena ini Mas Helmy udah ngalamin juga. Dari kegagalan-kegagalan tersebut. Untuk. Para penonton kita. Ya. Ujung-ujungnya kita harus berserah kepada sang pencipta lah. Karena dialah yang menentukan. Nasib kita. Rezeki kita gitu. Asal kita ilah saja yang jalani. Dan saya percaya juga. Dan saya percaya juga Daniel. When you do good. You'll get good. When you do bad. You'll get bad. It's just a matter of time. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kebaikan. Pasti akan dibalas juga dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Asal kita bersabar. Apa arti ikhlas sesungguhnya? Ya ikhlas gitu. Jadi gak perlu juga beberapa. Saya begitu. Ternyata unstoppable gitu. Dirutnya dibilang. Jangan dilantik. Jangan dilantik. Dilantik juga. Ya sudah. Saya cabut. Petun saya. Udah. Saya juga gak mau. Gak mau ganggu juga saya. Sampai sekarang. Apa tunjangan kinerjaan juga belum turun. Nanti kalau saya. What happen. Kalau saya dikembalikan. Jadi dirut. Ada dua dirut. Nah udahlah. Nah ilah saja. Jadi itu udah ditentukan semua. Saya sekarang mikirin juga. Gak lah. Silahkan aja. Silahkan aja. Jadi saya udah unfollow. Unfollow. Unfollow juga. Silahkan. Saya gak mau itu. Apalagi ngomentarin. Enggak. Unfollow itu bukan karena kesel ya. Unfollow itu emang karena. Ya. Emang udah ikas. Udah let go. Ya let go aja. Udah lupain aja lah. Walaupun. Gak bisa melupakan TVRI sebagai TV publik. Dan saya kan seperti yang saya ngomong di DPR. Ya. Apakah saya pernah menyesal gitu. Ya menjalani nature call. Panggilan negara. Untuk mengabdi. Karena saya besar dari TVRI. Saya besar dari televisi. Time to give it back. Ya. Dan saya mau. Ya dengan. Dengan pengorbanan. Dari penghasilan. Pengorbanan waktu. Saya yang banyak sekali. Habis waktu untuk. Membina TVRI. Ya. Sudah saya lakukan. Saya udah melakukan. Yang terbaik menurut saya gitu. Ya bersama tim saya. Saya percaya. Allah punya rencana lebih baik. My second day. Posting. You know what. Saya taruh. Direksi saya. Bernam. Saya bilang. This is my super team. Because I'm not a superman. Wow. Ya ya. Saya didukung oleh. You give the dedication to them. Oh ya ya ya. Kita gak bisa lah. Gak bisa. Bekerja sendiri. Termasuk juga itu kerja keras. Dari seluruh karyawan. Sampai di bawah. Ada yang kehilangan saya. Ada yang biasa-biasa aja gitu. Itu oke. Jadi saya berdoa yang terbaik. Saya akan tetap dukung. Ya tapi kalau saya ditawarin balik lagi. Rasanya gak lah. Ya ya. Ya. Karena udah ikhlas. Udah di ikhlas ya. Ya ya ya. Dan kita doakan semoga TVRI. Makin baik. Saya persilakan kepada pimpinan kita sekarang. Untuk bekerja. Tanpa over shadow by me. Wow. Ya jadi menurut saya. Ya masyarakat juga silahkan aja lah. Siapa tahu lebih baik dari saya lah. Itu arti. Itu arti memaafkan banget sih menurut saya ya. Karena kayak mas Helmy udah berhasil memaafkan. Whatever happen di TVRI. Udah gak ada kepahitan. Gak ada sakit hati. Saya balik Daniel. Saya terima kasih saya dipecat. Kalau gak dipecat. Mungkin saya tidak akan sebahagia sekarang ini. Dengan rejeki yang sudah dituliskan juga untuk saya. Hari ini saya dikirimin Daniel sepeda bayangin. Kalau gak gue dipecat kali gak dikirimin Daniel sepeda. Eh sepeda kemerdekaan. Sepeda kemerdekaan ada disitu. Nanti unboxingnya di channel Youtube yang mas Helmy. Itu loh rejeki. Tiap hari loh. Ada yang ngirim gue makanan. Oh iya. My Youtube channel. Itu juga suatu keberkahan yang luar biasa untuk gue. Bayangin. I'm 57. Orang bilang tidak ideal untuk memulai Youtube. Dalam 3 minggu saya dapat silver play button. Ya dan karena saya punya Youtube yang hampir. Sekarang 380 ribu lebih ya. Subscriber. Dalam 4 bulan saja. Jadi orang banyak tuh. Ada yang nelpon. Orang-orang hebat. Mi undang gue dong. Wow. Saya bilang gitu. Dan orang tau. Wih. Ternyata Helmy Aya tidak jatuh ya. Helmy Aya tetap punya spirit. Ini masih ada nih 2 orang. Ada yang nawar gue jadi ketua ini. Ada nawar ini. Saya bilang. Aduh. Ya. Saya udah gak punya waktu lagi. Ketua asosiasi banyak sekali. Soalnya enggak 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 enggak. Saya udah gak itu. Enggak enggak. Wow. Jadi. Ya. Itu keikhlasan kali bukan masalah memaafkan. Keikhlasan ya. Keikhlasan. Ya. Again. Gue-gue ngerasanya ini. The way you respond. Kayak. Ya ya. Gue selalu suka banget. Ada satu. Satu orang itu yang sempat bilang. Kalau misalnya. Badai itu terjadi sama semua orang. Ya. Tapi cara kita ngerespon. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan kadang-kadang orang ngerespon. Malah menciptakan badai yang lebih gede lagi. Karena responnya dia. Gitu. Ya orang yang sukses itu adalah bagaimana dia merespon. Dari satu fenomena yang sama. Ya. You can make it worse. Ya. Or you can stop it. Ya. Ya. Luar biasa. Anyway gue dapet banyak pelajaran banget. Sebenarnya setiap kali gue kesini. Dan gue kayak pengen lebih sering kesini sih. Mas Helmi jujur aja gitu ya. Tentu deket juga nih. Iya. Gak usah-gak usah nge-youtube gak apa-apa. Kita makan siang bareng. Soalnya setiap kali gue ngobrol sama Mas Helmi tuh ya. Bener-bener kayak. Wow ada. Ya daging lah ya. Maksudnya kayak. Wah gila. Ini something buat gue. Alamillah. Even cara nge-MC gue. Kemarin actually setelah ngobrol sama Mas Helmi. Minggu lalu. Gue hari Sabtunya. Nge-MC Actors Day. Indonesian Movie Actors Award. Aku menonton. Ya. Oh wow. Thank you. Sampai jam 2 ya? Sampai jam 2. Cara nge-MC apa juga gue jadi kebawa. Jadi kayak apa yang Mas Helmi sempet kasih tips-tipsnya. Gue jadi kayak. Oh ya oke berarti. Untuk adres seseorang. Gue harus ngeliat ke matanya. Itu gue lakuin. Kayak gitu. And everything. It's like. You know. I. Ya. I apply it. Gitu. I'm being a good student. Disini gitu. So guys. Thank you banget. Buat kalian yang udah setia. Untuk nonton episode kali ini. Di Daniel Tetangga Kamu. Bersama Helmi Yahya. Dan pastikan kalau misalnya. Kamu kenal seseorang. Mungkin ada tetangga kamu juga. Atau mungkin keluarga kamu. Yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama dengan. Mas Helmi Yahya. Dengan kegagalan-kegalannya. Dan bagaimana cara dia bisa bangkit. Dari kegagalan tersebut. Well. Share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe. Alright. Jangan lupa untuk subscribe. Di Daniel Mananta Network. Guys. Thank you so much. We'll see you again next week. Akhirnya obrolan panjang gue. Bersama dengan Helmi Yahya. Sudah berakhir. So anyway. Semoga tayangan tadi. Bisa memberikan kalian. Positive vibes. Untuk semua para tetangga gue. Well anyway. Saya Daniel Mananta pamit. Terus mantengin channel Youtube. Daniel Mananta Network. Ingat ya. Jam 4 sore. Jadi klik. Itu notifikasinya. Bell atau loncengnya. Dan klik subscribe juga. I'll see you guys.